di perkebunan sawit ini ada bermacam tanaman herbal salah satunya daun telinga babi berhasil untuk mengobati perut yang sakit ngincit ya ngincit garis miring mencerit selamat datang di channel orang kampung kembali hari ini kita mengikuti bapak-bapak yang akan memanen sawit pribadi yang nantinya akan dijual dan sekarang harga sawit lumayan tinggi jadi bisa mendongkrak perekonomian warga jadi ini kita berada di kebun sawit milik seorang bapak ada pemanen-pemanennya nanti kita lihat proses secara pemanenannya dan tetap stay jangan lupa like comment and subscribe di channel orang kampung selamat menikmati selamat menikmati bapak ini akan melepaskan pelepah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini ibu-ibu lagi mengurut kondol sawitnya. Jadi, buah-buah yang tercecer tetap dipungut untuk dijual. Senyum, bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sawit ini akan dijual ke penampung dengan harga lebih kurang Rp3.600.000. Jadi, ketika bisa dapat satu ton, mungkin hasilnya bisa Rp3.600.000 lebih. Nah, kita akan lihat kebun ini. Ini hanya kecil saja kebunnya. Mungkin sekitar satu hektaran. Tapi, buahnya lumayan banyak. Dan, nanti kita lihat proses pemuat ke dalam mobil sebelum dijual. Kita lihat ada batang yang tinggi sekali dan harus ekstra hati-hati. Nah, pohon yang ini. Ini sudah lumayan tinggi. Sekitar 10 meter. Mungkin sawitnya sudah tua. Jadi, letak sawit ini hanya di belakang rumah. Jadi, tanah ada luasan sekitar satu hektare di tanah sawit. Dan, rupanya berfungsi sekali. Nah, itu ada seorang bapak yang mendorong. Jadi, mereka tim pemanennya kebun ini. Bapak yang perlu perjuangan keras. Bukan hanya mendengar harga yang tinggi. Tapi, ada perjuangan keras untuk mengambil buah. Nah, itu ada bapaknya yang jauh itu. Nah, itu dia. Mulai mendekat. Menggunakan gerobak arko. Dari jauh. Dan, itu perlu tenaga ekstra. Kita lihat bapak-bapaknya. 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 Kita selingkan sejenak Ada perkenalan ibu-ibu Tentang ada daun sirih Di pokok sawitnya Jadi ada penjelasan bahwa Daun sirih itu Ada laki-laki dan perempuannya Nanti kita lihat Yang perempuan dengan laki-laki Di tulang daunnya ya Tulang daunnya sejajar Berarti dia laki-laki Kalau tulang daunnya ketingka Dia perempuan Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati